Halo kawan murid, masih ingat kan bahwa tubuh kita memiliki sistem imunitas yang berperan bagaikan tentara yang menjaga kedaulatan negaranya? Tapi teman-teman sudah tau belum apa saja sih sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas tersebut? Yuk kita cari tau! Aku suka biologi, biologi so awesome, oh my god! Nah pada video ini kita akan membahas mengenai sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas yang meliputi sel B, sel T, makrofag, dan natural killer cell atau sel pembunuh alami. Pertama kita akan membahas mengenai sel B. Sel B merupakan komponen pada imunitas adaptif. Sel B ini adalah salah satu tipe sel darah putih yang disebut juga limfosit B dan berperan penting dalam respon imunitas humoral. Awalnya limfosit B berasal dari sel-sel punca di dalam sum-sum tulang. Selanjutnya limfosit berkembang menjadi sel B atau limfosit B dewasa. Tapi kenapa ya namanya sel B? Ternyata huruf B merupakan singkatan dari bursa fabrikus, yaitu nama organ unggas tempat sel B pertama kali ditemukan. Atau ada juga yang menganggap B singkatan dari bone marrow atau sum-sum tulang tempat sel B menjadi dewasa pada sebagian besar vertebrata. Sel B berperan dalam ingatan kekebalan atau immunological memory yang bertugas untuk mengenali dan menginaktivasi antigen. Antigen-antigen tersebut diikat oleh protein reseptor spesifik atau reseptor antigen yang berada di permukaan sel B. Reseptor spesifik ini bisa mengenali dan merespon bagian kecil dari antigen yang bisa disebut epitope. Dan hebatnya ternyata gak cuma satu atau dua epitope nih yang bisa diikat, karena sel limfosit B memiliki sekitar 100 ribu reseptor antigen di permukaannya. Setiap reseptor sel B merupakan suatu molekul berbentuk huruf Y yang terdiri dari dua rantai berat dan dua rantai ringan yang identik serta ditautkan oleh jembatan disulfida. Wilayah transmembran menambatkan reseptor dalam membran plasma, sedangkan wilayah ekor yang pendek membentang ke dalam titoplasma. Rantai ringan dan rantai berat masing-masing memiliki wilayah konstan yang disingkat dengan huruf C dan wilayah variable yang disingkat dengan huruf V. Wilayah V dari reseptor sangat bervariasi di setiap sel. Wilayah V bertanggung jawab untuk kespesifikan pengikatan antigen yang berbeda sehingga membentuk situs pengikatan antigen. Sedangkan wilayah C reseptornya tidak terlalu bervariasi, bahkan ada yang sama sekali tidak bervariasi. Sama halnya dengan sel B, sel T atau disebut juga limfosite merupakan salah satu tipe sel darah putih dan komponen pada imunitas adaptif. Namun berperan dalam respon imunitas yang diperantarai sel. Sel T melawan antigen dengan cara berikatan atau melisiskan sel-sel yang terinfeksi. Awalnya limfosite yang belum matang berasal dari sel-sel punca di dalam sum-sum tulang, kemudian bermigrasi ke timus. Timus merupakan organ di dalam rongga dada dan terletak di atas jantung. Kemudian limfosite tersebut berkembang menjadi dewasa di timus dan disebut sel T. Huruf T merupakan singkatan dari timus. Sel T memiliki tugas dan mekanisme perlawanan yang sama dengan sel B, yaitu berperan dalam ingatan kekebalan atau imunological memory. Artinya jika ada antigen yang menyerang untuk kedua kalinya, sel T dapat mengenali dan menginaktifasi antigen tersebut. Selain itu, sebagian sel T dapat berperan untuk membantu aktifasi limfosite-limfosite yang lain. Secara sederhana contohnya adalah sebagai berikut. Sel T penolong teraktifasi oleh respon sel tertentu yang menghancurkan patogen. Sel T penolong yang telah aktif dapat mengaktifkan sel B, sehingga sel B dapat menghasilkan molekul antibody. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Sel T juga memiliki reseptor antigen. Setiap reseptor sel T untuk suatu antigen terdiri dari satu rantai alfa dan satu rantai beta yang ditautkan oleh sebuah jembatan disulfida. Di dekat dasar reseptor sel T memiliki wilayah transmembran yang menancapkan molekul di dalam membran plasma sel. Pada ujung luar molekul terdapat wilayah variable rantai alfa dan beta yang membentuk suatu situs pengikat antigen tunggal. Sementara wilayah konstan berada di bagian lain dari molekul. Jadi kurang lebih reseptor pada sel T memiliki banyak kesamaan dengan reseptor sel B. Sekarang kita akan membahas mengenai makrofag. Makrofag atau pemakan besar merupakan sel phagocytik atau sel imunitas yang memphagocytosis molekul asing yang meninfeksi tubuh. Makrofag bermigrasi ke seluruh tubuh, sementara yang lain menetap secara permanen di berbagai organ dan jaringan. Makrofag juga terdapat di dalam limpa, nodus limfe, dan jaringan-jaringan yang lain. Mikroba yang ada di dalam darah akan terjebak di dalam limpa. Sementara mikroba yang berada di dalam cairan interstitial mengalir ke dalam pembuluh limfatik dan terperangkap di dalam nodus limfe. Kemudian mikroba yang terperangkap dalam limpa maupun nodus limfe tersebut akan bertemu lalu kemudian dimangsa oleh makrofag. Nah yang selanjutnya adalah sel pembunuh alami atau natural killer atau disingkat juga NK. Sel NK membantu mengenali dan melenyapkan sel-sel yang terinfeksi penyakit tertentu pada vertebrata. Semua sel dalam tubuh normalnya memiliki protein yang disebut dengan molekul MHC kelas 1 pada permukaannya kecuali sel darah merah. Sel-sel yang telah terinfeksi terkadang berhenti memproduksi MHC. Sel-sel NK yang mengawasi tubuh akan melekat ke sel-sel yang terinfeksi tersebut dan melepaskan zat-zat kimia yang menyebabkan kematian sel. Sehingga menghambat penyebaran virus atau kanker agar tidak melakukan pembelahan sel dan menginfeksi lebih jauh. Nah gimana nih sekarang sudah tau kan apa aja sel-sel yang terlibat dalam menjaga imunitas tubuh kita? Demikianlah penjelasan mengenai sel-sel yang terlibat dalam imunitas. Selanjutnya kakak punya tantangan nih buat kamu. Virus corona dapat menginfeksi sel dengan cara menembus membran sel sehat. Sehingga virus dapat masuk ke dalam sel dan mengambil alih fungsi sel. Nah menurut pendapatmu sel apakah yang terlibat dalam melawan virus tersebut? Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan sel pertahanan tubuh. Selamat belajar dan sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Biologi Aja dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website Sekolahmu dan download aplikasinya. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya! Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Biologi Aja dan Sekolahmu. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Biologi Aja dan Sekolahmu.